Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya sedang berada di Dukuh Lawat Desa Belyadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Kebetulan sekarang hari libur Dan saya diajak kawan-kawan saya Untuk wisata ke Gua Pikulun Nogorojo Dan sumur Jolodundo Jadi itu Semacam gua guys Tapi di dalamnya ada sumurnya Mata air gitu ya Oke disini saya gak akan bahas mitos-mitosnya Cuman saya disini Nianya cuma mau wisata aja guys Nah Lokasinya tepat berada di bawah Pohon yang rindang ini guys Pohonnya rindang banget Besar banget itu pohonnya Pohon purba Oke kita langsung saja Masuk ke lokasinya ya Ini dia lokasinya Dan kita mau ngobrol-ngobrol dulu Sama juru kuncinya Dan ternyata tadi Saya tanyain Bapak ini ternyata bukan juru kuncinya guys Jadi ini wakilnya Terus juru kuncinya yang asli Katanya lagi istirahat Sayang sekali ya Padahal saya tuh mau ngobrol Sama juru kuncinya Dan kata Bapak ini Ini sumurnya itu Kayak ada semacam terowongan di bawah tanah ya Yang ngalir di bawah tanah sini ya guys Jadi mengalir ke arah yang ditunjuk itu Lalu disana kayak ada semacam penampungan Yang dimana Dari situ nanti warga bisa Ngedot air disitu ya Dan airnya itu Katanya jernih banget Ya iyalah Ini kan di atas gunung ya guys Pastinya airnya itu Alami banget ya Belum ada pencamaran sama sekali Di atas area gue ini Rasanya itu Nyaman banget dan nyantai Karena banyak pohon yang rindang Jadi suasananya adem Oke langsung saja kita masuk ke dalam gue nya Oke kawan saya masuk duluan Tidak terlalu besar ya Mulut gue nya ya Namun tidak terlalu sulit Untuk masuk kesini ya Karena Ya iyalah Bisa lah untuk Simpangan manusia ini Nah itu Ada pengunjung lain Yang sudah keluar Oke kita masuk lagi Lebih dalam lagi Suasananya Gelap Gelap dan pengap Ada bunga-bunga Apa itu sesajen atau apalah Saya kurang paham yang Hal-hal yang begituan ya Oke kita coba lihat Mata airnya Nah ini dia Airnya jernih banget guys Itu kayak banyak ikannya guys Iya itu ikan lele ya Banyak ikannya ternyata Di dalam sini Itu kayak ada Guanya berjabang Cuman gak ada akses Buat masuk kesana ya Oke seperti ini Suasananya di dalam Guanya Oke kawan saya Mencoba Meraih airnya Kayaknya sejuk banget Itu airnya Nah seperti ini ya guys Suasananya di dalam Guanya Beneran tuh airnya Jernih banget guys Dan katanya Diperbolehkan untuk Mandi yang nyemplung Disini ya Cuman syaratnya itu Gak boleh Pakai sabun Atau Kencing Disini ya Ya kalau Kencing ya Atau sabun memang Bener itu harus Dilarang ya Karena Di air disini kan Diambil warga juga Buat Kehidupan Sehari-hari Seperti ini Dinding guanya Jadi di dalamnya tuh Enggak Enggak terlalu Luas guys Oke saya Keluar duluan Kawan-kawan saya Masih berede Di dalam Mungkin mau mandi Mungkin mau mandi kali Sudah sampai Di atas Ya kira-kira Itu masuknya Kedalam lubang itu Kira-kira 10 meter lah Sudah sampai Di mata airnya Nah Sudah sampai Di atas Ini guys Oke guys Sekian dulu Video wisata saya Kali ini Di sumur Jolo Tundo Di daerah Pati ya guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Sampai jumpa Sampai jumpa